Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya, malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin ya Rabbal Alamin Oke, masih seputar keanehan dan keunikan Serta kepelikan Di masa banjir Nah, di sini ada sebuah kiriman daripada kawan-kawan sekalian Yaitu Masya Allah, rumah ini tak dimasuki banjir selepas dilaungkan azan So, ini merupakan sebuah hal yang patut kita ketahui guys Karena ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita Dan kita tengok ini abang daripada Eja Fendi Kalau tak sila, Eja Fendi TikToknya Ini sumbernya Tapi abang ini saya tak tahu nama dia Jadi, jom kita tengok langsung guys Let's go Kehebatan azan Allah Menunjukkan kuasa yang belah ni Eh, siapa nama dia? Pak Yis Pak Yis Burulangat Pada ketika itu, hujan tumbuh dia rasa tak lepas je Dan Agak-agaknya rumah ini Dan kadang-kadang yang Boleh dikatakan selamat lah Air belum sampai lagi Sebab Akan-kadang rumah yang berada di belakang sana itu Sudah dinaikkan air Alhamdulillah Alhamdulillah Dan kemudiannya Air sudah mula sampai di kawasan belakang rumah Rumah ini Air sudah naik Tapi masih di barang setiap lima rumah Kandang-kadang kalau kita para pendali sahaja lah Dia dah Kadang-kadang air dah sampai tu Saya pun Bukan rindah Panggil di kawasan untuk keluar daripada rumah Sebab tu berkemungkinan kawasan ni akan Dalam banjir lah Dalam banjir Dan kita pun Saya pun cindahkan semua Alkohol yang tak di jalan sana Kita payah tinggi sedikit Okay Mereka duduk di dalam kereta lah Dan saya kembali Kemudian ke rumah sini Dan kadang-kadang masa tu Sebelik mati sahaja air dah Dah melimpahilah kawasan ni Okay Dan arus sangat deras Dan air tu dah melimpah ni sampai ke Air memang sudah melimpah ni sampai ke sini Berkeluan ke sini Dan Pada ketika itu Saya Dah tak tahu nak Nak cakap apa Itu pada Allah Saya Terima kasih daripada Allah Dengan izin Allah Saya azan Lepas saya dah tengok Air dah nak melimpah ni masuk ke rumah Dengan izin Allah Saya azan Dekat sini Saya menghadap Qiblat Saya azan kepada Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Sampai habis Dan Saya dapati Air Tak masuk langsung Lepas itu Air tak masuk langsung ke dalam rumah Tengok Apa yang dia cakap Selepas azan Air tu tak masuk rumah Ini merupakan ilmu untuk kita Dan juga pengajaran bagi kita semua Mungkin Allah Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala Nak Apabila ada terjadi sesuatu Ingatlah kepada saya Macam tu Air hanya Dia lalu sahaja Walaupun harus jelas Tapi dia hanya lalu sahaja Dia tak ada masuk ke dalam rumah Allahu Akbar Saya sangat bersyukur Pada Allah Allah Maha Baik Sebab Sudah saya Berlaku daripada macam ni Dapat ingat pada Allah Allah betul Betul-betul si guys Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Masya Allah Rumah ni Nak ada yang selamat Dan tak masalah Abang nak dibandingkan Dengan rumah yang sepeniling Kawasan ni lah Betul-betul 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 Dia sentiasa baca surat al-mulk Al-Waqiyah Allah Berjemaah Okay guys Sebuah pengajaran bagi kita Yang pertama Sebenarnya amalan-amalan beliau ini Yang disebutkan oleh beliau Yang pertama Surat al-mulk Surat al-wakiyah Surat yasin Kalau tak silap Lepas tu bersolawat kepada bagi Nabi Muhammad SAW Banyak-banyak bersolawat Dan Salat berjemaah Di dalam rumah Banyak daripada keluarga Yang memang Tak tahulah Saya nak cakap apa Tapi Berjemaah di dalam rumah tu Sangat-sangat Baik sekali guys Sebab apa Keluarga kita diajak Untuk mendekatkan diri Kepada Allah SWT Di dalam rumah tu Dan rumah itu Akan menjadi berkah Allahu Akbar Dan banyak juga kejadian Ada mushaf al-Quran Yang dijaga oleh Allah SWT Masa banjir Ada juga mushalat Yang satu petak saja kamar Yang Allah jaga tu Sebab apa Dalam tu Dilakukan salat Allahu Akbar Banyak kejadian-kejadian Yang Allah nak tunjukkan Kepada kita Apabila kita dekat Dengan Allah SWT Maka Allah akan Tolong kita Masihkan kita Masihkan kita tak percaya Dengan Allah SWT Masihkan kita meragukan Apa yang Allah SWT Hendaki Allah SWT Dia beritahu kepada kita Apabila kita Dekat dengan Allah Allah akan menjaga kita Sebaiknya Kalau kita jauh Daripada Allah SWT Allah SWT Tetap akan Mengawasi kita Tapi Allah SWT Takkan Tak adil Allah SWT Maha adil Maka daripada itu Kawan-kawan sekalian Daripada video ini Kita boleh mengambil Pelajaran yang Sangat-sangat penting Sangat-sangat bagus Bagi kita semua Yaitu Keutamaan kita Mengamalkan sesuatu Dengan istiqamah Lalu kita yakin Kepada Allah SWT Itulah kuncinya Hidup di dunia ini Hanya sementara Kalau kita dekat dengan Allah Beruntung kita Tapi kalau kita jauh Daripada Allah SWT Sangat-sangatlah rugi kita Maka daripada itu Saya mengajak kepada diri saya Dan kawan-kawan sekalian Semua ini Perbaikilah solat kita Jaga solat kita Dirikanlah solat Ingat kepada Allah SWT Baca Al-Quran Sebab dalam banjir ini Yang Allah SWT Jaga apa? Yang pertama tadi itu Tempat solat Al-Quran Lepas itu Orang yang mengamalkan Amalan-amalan tersendiri Sama halnya dengan Letusan gunung Semeru Ada sebuah rumah Yang memang dijaga oleh Allah SWT Yang diamalkan adalah Membaca surat yasin Selepas salat maghrib Tiga kali Allahu akbar Orang biasa Bukan ustaz Bukan ulama Tapi Allah SWT Jaga dengan Amalan-amalan kecil saja Allahu akbar Ini pelajaran yang sangat besar Bagi kita Kita sebagai manusia Kadang lupa Kadang tersilap Maka daripada itu Inilah peringatan Dari Allah SWT Untuk kita Terima kasih Dah tengok video ini Sampai selesai Dan saya pamit Untuk diri apabila Salah kata mohon Dimaafkan Semua yang benar Dari Allah SWT Dan yang salah Itu daripada Kebodohan saya sendiri Saya pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton